selamat pagi kawan-kawan leduk dan ngukos dimanapun anda berada jumpa kembali dengan kami grup ngukos saat ini kami sedang berada di kebun ya kawan-kawan para pencinta tanaman ini kondisi kemangi yang telah kami semai beberapa hari yang lalu pagi ini kondisinya seperti ini ya kawan-kawan Alhamdulillah tumbuh dengan baik walaupun ini sangat berdekatan ya kawan-kawan ini bijinya bawa dari Indonesia karena disini tidak ada kemangi cara menyamainya sangat mudah ya kawan-kawan siapkan medianya disini beda dengan di Indonesia karena disini kita berada di padang pasir di salah satu negara Arab yang tanahnya itu beda dengan tanah Indonesia jadi untuk menyiapkan medianya agak susah ya kawan-kawan tapi karena kami pencinta tanaman kami terus berusaha mencari media yang bagus untuk biji-bijian ini kami Desember kemarin pulang ke Indonesia liburan dan membawa biji kemangi ini cara menanamnya sangat mudah ya kawan-kawan siapkan medianya terus taruhlah biji kemangi tapi jangan terlalu berdekatkan seperti ini ya kawan-kawan terus diberi air sampai secukupnya ya sampai basah setelah itu ditaruh di tempat yang teduh tidak kena sinar matahari secara langsung ya kawan-kawan setelah itu tinggal ditunggu untuk beberapa hari sampai tumbuh kalau sudah seperti ini ini bisa sudah kena matahari kawan-kawan makanya sekarang sudah ditaruh di kebun ya di atas kebun ya disini tapi kalau siang hari ini boleh ditutup dulu biar tidak apa ya tidak kering jadi pagi nggak masalah dibuka dan sore juga dibuka sampai malam kawan-kawan seperti itu cara menyemai kemangi jadi ini untuk sebulan dua bulan ke depan insya Allah sudah bisa makan lalapan kemangi ya kawan-kawan ya sudah mengobati rasa rindu Indonesia rindu makan lalapan kemangi dan disini juga ada sebenarnya ada menyemai biji jeruk purut kawan-kawan sama waktunya waktu menyemainya sama tapi sampai hari ini belum tumbuh sepertinya jeruk purutnya gagal itu kurang tahu apanya yang salah ya kawan-kawan ya dan sebelumnya kami juga menyemai tomat ya di video sebelumnya sudah ini tomatnya pagi ini seperti ini kalau ini tomatnya tomat sini kan kawan ya bukan tomat Indonesia karena disini tomat juga banyak ini tomat pasar hayil ashir sudah bagus ya kawan-kawan ya ini biji dari tomat yang sudah matang waktu itu beli di pasar ashir dikeringkan dulu terus ditaruh disini ya kawan-kawan ya ini juga insya Allah sebulan dua bulan sudah bisa menikmati sambal tomat sambal terasi tomat dari kebun sendiri kawan-kawan ya oke kawan-kawan terima kasih banyak dukung terus channel kami supaya kami terus bisa menghadirkan konten-konten yang menarik dan bermanfaat jangan lupa di subscribe biar lethuk dan nyalakan loncengnya biar ngokos oke kawan-kawan para pencinta tanaman terima kasih banyak salam lethuk dan ngokos selamat menikmati